inilah jambu yang saya rawat satu tahun setengah jambunya kecil temen-temen ya beda dengan jambu-jambu saya yang lain-lainnya ya karena saya jenisnya pengen banyak jadi saya dibeli jenis lain nah ini kecil nih seperti ini kecil ini buahnya lumayan banyak temen-temen ya tapi buahnya kecil dan rasanya masem ini ya sudah ada lagi dan itu juga ada lagi temen-temen ya juga ada lagi di atas ini ada lagi tapi buahnya seperti ini temen-temen ya ini sudah agak tua teman-teman padahal ini tapi rasanya saya makan satu hari masem ini udah agak tua ya bulu hidungnya ini udah hitam ya kita lihat ya seperti apa dalamnya mungkin teman-teman ada yang tahu jenis apa silahkan komentar di bawah teman-teman ya jenis jambu ini jambu apa teman-teman ya saya kurang paham ya dari berbagai jenis yang saya punya ini saya tadi tidak tahu teman-teman ya tolong teman-teman komentar ya namanya jambu apa ini ya ini seperti ini dalamnya teman-teman ah seperti ini jambunya tidak berbiji tapi kecil teman-teman ya bentuknya seperti ini seperti jambu kancing ya hampir ya temen-temen ya ini kecil merahnya merah kehitaman tapi barangnya kecil-kecil rasanya ada masam ini saya tadi saya nyoba sedikit teman-teman ya gigit ya rasanya masam teman-teman ya tidak manis padahal sudah seperti ini walaupun belum full 100% teman-teman tuanya harusnya sudah manis teman-teman ya jenis jambu-jambunya saya punya harusnya 80% sudah manis sekali ya teman-teman ya ini masam sekali teman-teman ya yang jelas jambunya seperti ini satu tahun setengah teman-teman ya saya merawat sabar ternyata jambunya kurang bagus ya teman-teman ya jelas ini target saya bukan ini teman-teman ya saya targetnya mutiara hitam dan buahnya kehitaman dan rasanya manis sekali ya nah ini teman-teman ya kalau masukannya teman-teman ya jenis jambu apa ini teman-teman barangnya kecil bentuknya kecil ya ini ya ini saya dulu tidak tahu karena orang lewat ya jadi saya beli satu tahun setengah seperti ini seperti ini buahnya kecil ini kecil dan rasanya kurang manis dan masem ya manis cuma 50% ya teman-teman ya banyak masem banyak kejut juga teman-teman ya atau sepat juga teman-teman ya seperti ini yang jelas jambunya seperti ini satu tahun setengah teman-teman ya saya merawat sabar ternyata jambunya kurang bagus ya teman-teman ya Oke teman-teman ya jadi saran saya teman-teman ya nanti kalau beli jambu bibit jambu teman-teman ya carilah bibit yang bisa dipercaya teman-teman ya yang ada kewaransinya mungkin minimal teman-teman ya atau dari teman-teman youtuber banyak ya yang punya bibit jambu bisa dipercaya ya bisa amanah ya teman-teman ya yang jelas ini target saya bukan ini teman-teman ya saya targetnya mutiara hitam dan buahnya kehitaman dan rasanya manis sekali ya jolong masukannya teman-teman ya jenis jambu apa ini teman-teman barangnya kecil bentuknya kecil ya ini ya Oke sampai disini dulu temen-temen ya Oke buat senior saya salam warahmat salam santun akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh